Saya akan memilih ini ya Pak ya, pilih peluruh desa ya Pak ya, pemilihan lurah desa ya, dengan cara nunul ya. Nah ini warga nih ya, ini warga antri ini ya, di tangan sebelum masuk GPS. Di tangan dulu, di cek tunggu. Di tangan, di cek tunggu, pakai sarong tangan, sarong tangan plastik. Di tangan dulu, di보다 sculpture, pakai sarong tangan, pakai sarong tangan dengan kemudian dari cek tunggu, pakai sarong tangan, patik minat. Di Albany kotak kemudian rupanyaitu gak banyak24, air² saya mirip Merry karena situ. Ap Train Pemilat 3.6, air² kita lalu mengisi keduanya. Kaos tangan, kaos tangan Satu aja pak Pertama kalinya di Kabupaten Sleman Dalam pemilihan kepala desa atau lurah Digunakan dengan cara e-voting Warga cukup memencet tombol atau nunul ya Nah ini tempat untuk pemungutan suaranya Tempat untuk melakukan pemungutan suaranya Dan nanti Nah ini ada servernya disini Modem Dan nanti akan keluar stroke ya Stroke Stroke dari kartu suara ya Kartu suaranya Inilah pertama kalinya di Kabupaten Sleman Dilakukan proses pemilihan lurah Secara langsung dengan menggunakan e-voting Mendapatkan stroke Nanti akan dimasukkan dalam kotak suara Nah ini kotak suaranya seperti ini Namanya kotak audit ya Jadi nanti kalau ada yang memasalahkan Yang gugatan Nah di kotak audit ini bisa dibuka ya Dibuka dan diperlihatkan ya Laman ada terjadi Bilang pendapat dari hasil suara Penghitungan suara Lima calon yang akan dipilih dalam pemilihan Lurah Desa Minomartani Terjarak Pakai masker Untuk petugasnya juga sudah siap Pakai visil ya Mas Derajat Mas Derajat ya mas Mas Derajat ini sebagai salah satu tem teknis ya Tem tesnya selapangan Tes selapangan yang memang Setelah ditunjuk oleh KPU ya Yang sudah melakukan berbagai proses pembekalan ya mas ya Mas untuk Ini kan pertama kali mas ya Prosesnya seperti apa ya tadi mas Lancar ya mas ya Lancar Nah sebetulnya perbedaannya apa itu mas Perbedaannya Kalau pemilihan sebelumnya kita melakukan pencoblosan Menggunakan kertas suara Dan kali ini Inovasi yang terbaru Persiapan mas Anda Editing Menggunakan Pemilihan menggunakan elektronik Yang dilakukan Yang dilakukan dengan komputer Jadi pemilih datang Kemudian langsung Memasukkan Smart cardnya Atau kartu pintarnya Setelah itu Dipilih Talonnya Nah setelah dipilih Akan keluar Kertas hasil pilihannya Nah bedanya seperti itu Kalau yang dulu Kita coblos Kartu Masukkan kertas suara Ke kotak suara Nah setelah itu Kita hitung ulang Nah itu prosesnya Lebih wibet Kalau yang ini sekarang Setelah selesai Langsung muncul jumlah Memilihnya berapa Yang tidak memilih berapa Dan yang hadir berapa Itu bisa langsung otomatis Terlihat melalui aplikasi Ini aplikasi ya Ya Jadi prosesnya lebih cepat ya Ya lebih cepat Dan tidak Dan lebih ringkas Ya memang biayanya sedikit Lebih besar Daripada Menggunakan kertas suara Termasuk bagaimana Untuk menjaga Kestabilan sinyal Dan listrik tadi mas Ya kalau untuk Aplikasi ini Kita tidak menggunakan Sinyal internet Jadi ini Sifatnya offline Terus Untuk listrik Kita sudah mengantisipasi Menggunakan UPS Kalau untuk komputer Dan menggunakan Jenset Seperti itu Ini petugasnya Linmasnya ini Pak namanya Pak Bardi ya So Bardi So Bardi Oke Oke Saya akan antri dulu Ini Pak lidah siri Saksi Ini petugas KBPS Ini petugas Yang harus diikuti Ini calon yang dimilih Ini warga Juga berdatangan Calon memilih Pakai pasangan Masker Oh saluran Sampai karu dong Bondok Sedangkan montri Banyaknya Montri Semuanya Tentang Berenggir Bina Sampai Ibu Nombol Tidak Wadah ya 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 pemilihan yang tes pilih selesai ya selesai milihnya sesnya cepat ya tidak lebih dari 5 menit selesai ya Pak selesai ini sama istri saya selesai